Hai hai assalamualaikum rekan si bambu Pasti menyenangkan ya ketika pulang bekerja Kita disambut oleh perasaan tenang dan hangatnya senyum keluarga tercinta kita Itulah tujuan dilancangnya rumah kali ini Yuk kita sambut ampih residence Perasaan dari bahasa banjar ampih berarti sembuh Didominasi dengan material motif kayu Bukaan yang lebar dan taman yang luas Akan menjadikan suasana rumah terasa sejuk Damai dan menenangkan jiwa penghuninya Seperti apa detail desain dan cerita rumah ini? Yuk kita tonton videonya sampai selesai Dan yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya Sebuah rumah hanya akan menjadi ruang hampa tanpa cerita Anda di dalamnya Cerita Anda akan menjadikan rumah terasa lebih bermakna Kami pun hadir sebagai rekan untuk mewujudkan hunian idaman Karena kami percaya setiap rumah punya cerita Rekansi bambu tentunya kita punya cara tersendiri untuk menyembuhkan diri kita sendiri Bagi pemilik rumah ini, menyembuhkan adalah menikmati waktu luang di rumah bersama keluarga Walau sejenak, tapi akan terasa bermakna selama bersama orang-orang tercinta Ampir residen akan menjadi tempat terbaik untuk sembuh Rumah ini memiliki suasana yang sejuk di mana terdapat ruang terbuka yang cukup luas di halaman belakangnya Selain itu, dengan banyaknya bukaan, akan menjadi akses yang menyenangkan untuk udara segar mengisi rumah ini Suara gemar resik air pun akan berkonstelasi menciptakan suasana yang tenang dan asri layaknya villa pribadi Hal-hal tersebut memberikan suasana yang dibutuhkan oleh keluarga dan pemilik tercukupi Staycation keluar kota, haha, sudah tidak perlu lagi karena rumah ini sendiri lebih asik sekali Oke, mau tau seperti apa detail rumah dua lantai ini? Yuk, langsung kita telusuri Come on! Ampir residen ini akan berdiri di atas lahan seluas 2800 meter persegi Hmm, luas banget ya Dan luas bangunannya sendiri adalah 842 meter persegi Dari luar, rumah ini memiliki desain pagar yang unik dengan memadukan material kayu dan tembok solid sebagai pagarnya Yang menurut Minbo menarik ya karena tembok solidnya ini didesain menyerong-nyerong Menjadikan tampilan terluar dari rumah ini tentunya nggak monoton Dari seni juga kita dapat melihat sedikit bangunan rumah yang sepertinya, hmm, megah dan menarik sekali ya Ayo, makanya kita masuk yuk Dan ternyata benar banget dong megah sekali Di bagian depan terdapat kelampikan dan taman mini yang memberikan suasana rumah yang hidup Kalau kita perhatikan nih, rumah ini menerapkan konsep modern kontemporer yang juga dipadukan dengan pendekatan rumah gaya tropis Kita bisa lihat dari secondary skin yang ada pada bagian lantai dua rumah ini Rumah ini menjadi terlihat terbuka namun tetap terasa private dan angin semilir pun dapat masuk melalui selah-selah secondary skin itu Untuk menyimpan mobil-mobil pemilik, rumah ini dilengkapi dengan karpot berkanopi dengan kolom beton yang membuatnya koko Lalu diberikan skylight berupa kaca tempered agar karpot mendapatkan cahaya yang cukup Dan tentu saja dilengkapi dengan garasi untuk kapasitas kendaraan yang lebih Lalu pada bagian entrance terdapat cantilever yang menjadikan rumah terlihat modern sekali Bagian ini juga bisa jadi area untuk drop off keluarga pemilik Ketika hendak masuk, suasana hangat dapat kita rasakan dengan banyaknya material kayu di area teras ini Dan masuklah kita di ruang tamu ini Di sini nantinya kolega pemilik akan disambut dengan baik Interior ruang ini terasa clean dengan cat dominan putih dan bukaan yang hampir mengelilingi ruangan ini Tentunya tamu yang hadir akan merasa mungkin betah yang gak mau pulang lagi Untuk kebutuhan sanitasi bagi tamu sendiri terdapat kamar mandi yang mewah ini Dan di sebelahnya terdapat kamar tidur tamu yang diperuntukkan untuk kerabat ataupun orang tua pemilik Kamar ini lovely ya Bagian luar kamar ini dikelilingi oleh kolam ikan yang menjadikan kamar ini terasa segar sekali Desain interiornya pun terlihat menawan dan proporsional Ketika bangun di kamar ini akan terasa seperti sedang menginap di sebuah resort di Bali mungkin ya Nah dilengkapi juga dengan kamar mandi yang menjadikan kamar ini lebih private bagi penghuninya Antara area tamu dan bangunan utama rumah ini dipisahkan oleh area terbuka ini Yang menjadikan rumah begitu private bagi pemilik Dan ini dia jantung dari rumah ini Area ini akan menjadi area favorit keluarga untuk menikmati hari Banyaknya bukaan dan plafon yang tinggi akan memberikan suasana yang segar Di tempat ini anak-anaknya mau main juga asik Dengan menerapkan open plan, ruang tengah ini menjadi luas sekali Oke menikmati santap bersama sambil cerita sama keluarga juga asik banget disini Dapurnya juga luas banget Kalau punya dapur sholat sini pasti gak akan riwoh ya kalau mau masak barang-barang kan Tentunya sebagai keluarga muslim terdapat musholat dengan desain yang private seperti ini Untuk sholat berjamaah Dengan desain musholat seperti ini, aktivitas ibadah insya Allah dapat lebih khusyuh dan juga hikmat Nah gimana menurut kalian lantai 1 dari rumah ini? Yuk coba komen di bawah ini dan sekarang kita mau eksplor ke lantai 2 nya Rumah ini dilengkapi dengan lift untuk memudahkan mobilitas pemilik Terutama jika ada orang tua pemilik Kalau sekarang kita naik tangga aja ya, hitung-hitung olahraga ya Dan di tangga ini juga terdapat bukaan untuk memberikan akses cahaya dan view saat naik ke lantai 2 Kalau lantai 1 tadi untuk semi-public, lantai 2 ini sifatnya lebih private lagi Karena dihuni oleh keluarga pribadi dari pemilik rumah ini Terdapat ruang keluarga sebagai tempat berkumpul di lantai 2 ini Biasanya habis bangun tidur tapi masih agak mager buat turun Bisa nyantai sambil nonton berita atau acara pagi di ruangan ini Di dekat ruang keluarga ini ada kamar tidur anak pertama Dengan luas 4x6,5 meter Kamar ini terasa luas dan juga lengkap Dimana terdapat walk-in closet dan kamar mandi pribadi di dalamnya Di sebelahnya terdapat kamar tidur anak kedua dengan luas yang sama Desain interior kamar ini terasa lebih kalem dengan menggunakan warna netral yang teduh Kamar ini juga dilengkapi dengan wardrobe dan kamar mandi pribadi Kalau yang satu ini kamarnya bernuansa feminim Kamar ini memiliki luas yang sama dengan yang sebelumnya Dengan menggunakan warna pastel dan lantai motif kayu Menjadikan kamar ini terkesan lebih lembut Selembut hati anak pemilik Hei, cakep, cakep Dan yang terakhir ada kamar tidur utama Kamar tidur utama begitu private karena kita harus melewati pintu dan koridor terlebih dahulu Dan kamar ini memiliki luas 9x6 meter Dengan kamar yang begitu luas tentu pemilik dapat beraktifitas dengan lebih leluasa Yang menjadikan kamar ini spesial adalah tempat wardrobe yang luas banget Di sini pemilik dan pasangannya dapat menyimpan koleksi pakaian dan aksesoris favorit dengan lebih estetik Tempat ini akan menjadi area untuk mempersiapkan penampilan sehari-hari Dan pastinya di ruangan ini juga disediakan kamar mandi lengkap dengan bathtub untuk beredam air hangat Terima kasih telah menonton! Dan last but not least Terdapat ruang entertain Ruangan ini seperti walking space Dimana dapat digunakan untuk berkumpul dan berdiskusi Ruangan dengan banyak bukaan seperti ini akan menunjang aktivitas penghundinya untuk semakin produktif Haduh, wow, 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 dan berakhir sudah cerita rumah kali ini Bagaimana menurut rekansi Bambu cerita dari rumah ini? Coba share di kolom komentar ya Dan semoga dari video ini rekansi Bambu mendapatkan inspirasi dan motivasi untuk memiliki rumah impian seperti ini Yuk ceritakan rumah impian Anda kepada kami Cerita Anda adalah inspirasi bagi kami Karena kami percaya setiap rumah punya cerita Follow juga akun Instagram dan TikTok si Bambu Studio untuk informasi seputar solusi rumah dari kami Dan akhir kata Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!